Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube GASA Sport Indonesia Intro Intro Baik sebelum lanjut pastikan sudah subscribe channel youtube ini like, komen, komen juga dan juga bisa share video ini Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rizkinya Kali ini saya akan bahas harga terbaru dari Senapan Angin Gejluk DWP Pasopati Akalipat Ini merupakan salah satu gejluk terkuat dan juga salah satu gejluk yang banyak dicari oleh Sobat B-Dealers karena memiliki keunikan di bagian popor Senapan Angin Pasopati pastinya kalian tidak asing lagi karena produk Pasopati sendiri itu mengeluarkan banyak produk mulai dari uklik, pompa tangan, ada yang gejluk dan juga sampai yang ke PCP Kali ini saya bahasnya yang gejluk Pasopati dan kalian kalau pecinta berdealer selama ataupun yang sudah mengenal produk Pasopati lama untuk Pasopati itu banyak sekali pilihan popornya, warnanya, motifnya untuk itu pastikan jangan sampai lolos dari produk Pasopati terutama yang kali ini paling laris-larisnya yaitu gejluk Pasopati akalipat dengan popor yang bisa dilipat sampai ke 180 derajat ini mengapa banyak-banyak orang lebih memilih senapan angin ini lebih mudah penyimpanan, menambah variasi ketika berburu dan juga kalau waktu berburu dilipat tentunya lebih pendek, lebih simpel, lebih mudah juga jadi buat kalian yang lagi cari gejluk Pasopati akalipat bisa gabung ke video berikut apalagi buat kalian pemula yang masih memilih bingung pilih gejluk yang apa nah ini rekomendasi buat kalian untuk itu tentunya sampai habis karena kali ini saya akan bahas harga terbaru dari gejluk DWP Pasopati akalipat harga terbaru kelengkapan-kelengkapan yang super wow jadi kalian pun juga bisa memilih kali ini kelengkapan apa yang kalian tambahkan ke keranjang kalian oke kita bahas dari kelengkapan pokok ya kelengkapan pokok jadi nanti ada kelengkapan pokok dan juga kelengkapan-kelengkapan yang bisa kalian pilih ataupun tidak kalian pilih oke jadi kelengkapan pertama kalian nanti akan mendapatkan peredam nah jadi kalian tinggal tancapkan peredamnya ke senapan angin ini salah satu alat yang wajib kalian pasang sebelum berburu sebelum menggunakan senapan angin karena dengan peredam itu sangat membantu sekali suara yang keluar dari senapan angin selain peredam dapet tali sandang juga jadi kalau gejluk ini kalian mendapatkan tali sandang tali sandang itu tentunya lebih mudah ya kalau membawa senapan angin lebih enteng juga peredam tali sandang selanjutnya dapet mimis tes juga mimis tes kisaran satu plastik mimis tes ataupun mimis bonus ya kemudian selanjutnya kalian dapet STKS STKS itu surat tanda kepemilikan senapan angin meskipun memakai kaliber 4,5 mm kalian pun juga akan mendapatkan STKS dari kami surat legalitas kepemilikan kalian atas senapan angin oke itu tadi kelengkapan pokoknya nah untuk kelengkapan dan juga senapan ini kami banderol dengan harga 1.900.000 rupiah harga tidak sampai 2 juta kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin gejluk DWP Pasopati Akalipat kelengkapannya itu tadi yang saya sebutkan kelengkapan pokok 1.900.000 rupiah kalian mendapatkan senapan angin ini tali sandang peredam mimis tes dan juga STKS sangat komplit sekali tapi kali ini saya akan menawarkan kelengkapan-kelengkapan yang lain yang sangat cocok digunakan untuk senapan angin gejluk DWP kalian tentunya kalau kalian belinya plus waktu beli senapan kemudian membeli kelengkapan-kelengkapan yang akan saya tambahkan ini tentunya harganya lebih hemat berbeda berbeda kalau kalian hari ini misalkan membeli senapan angin gejluk DWP Pasopati sebulan lagi baru kalian membeli kelengkapan yang lain seperti yang akan saya jelaskan misalkan teleskop yang kurang lebih besar ataupun kalian pilih mimisnya menambah lagi nah itu tentunya harganya berbeda ya kalau kalian belinya pas beli senapan paketnya plus komplit nah itu lebih murah dan juga lebih hemat juga untuk itu tontonnya sampai habis ya karena saya akan menambahkan kelengkapan-kelengkapan yang bisa kalian tambahkan ke keranjang kalian oke yang pertama ini juga salah satu kelengkapan yang wajib sekali kalian tambahkan itu teleskop sebenarnya kalau kalian belum membeli teleskop ataupun menunda dulu membeli senapan angin menunda dulu untuk membeli teleskopnya itu sudah bisa memakai ini visir bawaan senapan angin jadi fungsi visir ini sebagai untuk ngeker ya untuk ngeker ataupun membeli target tapi ini yang akan saya kenalkan ke kalian kalian bisa memakai teleskop ukuran 3x42 4x32 maaf 4x32 nanti merknya ada basnal spike river ataupun merk-merk yang lain yang ukurannya 4x32 nah di kami untuk pembelian yang full set teleskop juga ada untuk ukuran gejluk itu ukurannya 4x32 ada pilihan lagi misalkan kalian ingin yang ukurannya lebih besar juga bisa kali ini kan paketnya yang 4x32 ya kalian bisa yang 3-9x40 atau ini ini saya kenalkan ke kalian juga salah satu teleskop terlaris salah satu teleskop yang ramai di pasaran salah satu teleskop yang memiliki spesifikasi unggul tetapi harganya pun terjangkau untuk itu banyak dari sobat bedillers memilih teleskop ini kalau pengen yang ukurannya besar spesifikasinya pun juga sudah tinggi ini ukuran 3-9x50 tentunya sangat oke sekali digunakan untuk berburu membeli target memfokuskan target tentunya lebih oke dari benjamin kalau kalian belinya sama senapan teleskop ini saya kasih harga 800 ribu jadi sangat terjangkau sekali jadi apalagi kalau kalian sudah punya senapan-senapan yang lain di rumah ingin menambahkan teleskop-teleskop yang rekomendasi ini adalah rekomendasi sekali wajib kalian miliki teleskop benjamin ukuran 3-9x50 oke kita kembalikan terlebih dahulu selanjutnya kita bahas kelengkapan-kelengkapan yang lain yang bisa kalian beli selanjutnya kita setelah bahas teleskop saya akan bahas mimis nah tadi kan di kelengkapan pokok kalian sudah bisa mendapatkan mimis tas ataupun mimis bonus karena plastik ataupun bonus kisaran 30-an ya dapatnya kalian juga bisa menambah mimis lagi nah ini ada berbagai merek mimis ada Hercules yang kaleng kemudian ada yang jawara GR12 ada jawara GR berapa kalau kalian membeli mimis bisa dikonsultasikan ke CS kami mimis apa yang cocok dengan senapan kalian kalau kalian beli yang gejeluk pasopati ini juga bisa dikonsultasikan ke CS mimis apa yang cocok dengan gejeluk pasopati seperti itu oke selanjutnya kelengkapan selanjutnya yang bisa kalian miliki untuk senapan tekanan angin ini karena sistem pengisian angin ada dengan dua cara ya ada gejeluk manual ataupun dengan PCP kalau PCP itu bisa dengan tabung scuba pumpahil pump ataupun kompresor PCP dengan kelebihan sistem dual power ini bisa diisi kapan saja dan juga dimana saja sangat disarankan kalau sobat bediler seada pompanya sangat disarankan pakai pompa saja karena lebih menghemat tenaga dan juga ketika berburu tidak terhabiskan tenaganya untuk mengisi tekanan angin tetapi lebih terfokuskan untuk memembak ataupun berburu nah ini saya tawarkan paket yang super hemat kalau kalian belinya ini pompa barakuda ini ada pompa barakuda kalau kalian belinya dengan gejeluk DP Palsopati Akalipat pompanya ini hanya hanya saya hargai 900 ribu rupiah kalau kalian belinya pompa saja belum tentu dapat harga yang 900 ribu ya jadi kalau kalian belinya senapan angin ini sekalian sekalian bisa beli pompa barakuda seperti ini oke itu tadi kelengkapan-kelengkapan pokok yang kalian miliki dan juga kelengkapan-kelengkapan lain yang bisa kalian tambahkan untuk memiliki gejeluk DP Palsopati Akalipat langsung saja hubungi ke CS kami ke customer service kami nomornya yang ada di video dan juga kalian yang perlu diperhatikan kalau kami itu hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan tetap hati-hati tetap pas pada dalam pembelian senapan angin secara online jangan lupa untuk subscribe like komen-komen untuk informasi lebih lanjut dan juga share video ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati